Pengarahan penguatan pemenangan Bapak Haji Jokowi Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Oleh yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Karim Beliau adalah guru ngaji dari Bapak Haji Jokowi Widodo dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil ambiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'at Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim tebang kalian panjenganipun, sakkeluarganipun tebang kalian ibunipun, tebang kalian adik-adikipun, pakdenipun, keluarga besaripun sedoyo keluarganipun panjenganipun menikah Islam kanti sempurna kalau saksi hidup, Islamipun panjenganipun, Islam kafah maksudipun kafah menopo, rukun Islam gangsal menikahipun tindakan syahadatipun, waktan bakda waktin, setiap saat setiap sholat panjenganipun mesti sahadat kapeng kalihipun, sholatipun menikah mboten namung, sholat perdudok sholat tahajud, sholat duha menikah insyaallah dipentindakan secara rutin kalau ngertosipun panjenganipun rutin sholat tahajud duha menikah, di kolok panjenganipun pelkada pertama kota sulu kalau nyewen ngapunten, kalau di belakang beliau di saat di saat beliau mencalonkan wali kota pertama di sulu menikah, kalau tumut ngewangi panjenganipun di saat itu isu kafir ini ku malah ditujukan kepada saya Dulkarem kafir sesaat pada saat itu kondok genkulon itu ditulisi Gus Karim kafir sesaat bukan ditujukan kepada beliau beliau diisukan PKI dan itu itu ya pilpres ini jaman pelkada pertama, kedua belum ada, gak ada sama sekali ya karena mereka sudah kehilangan akal untuk memberikan isu-isu yang negatif kepada beliau sholatnya luar biasa hajinya beliau sudah melakukan zakatnya tidak pernah tertinggal puasanya bukan cuma puasa Ramadan Senin kemis itu istiqomah pernah pada suatu saat kalau kalian rencang kalau dijak sak mobil kalian panjenganipun mubeng-mubeng istilahnya di saat naik mobil saya pun dangu mulai jam setengah siang setengah siang mubeng-mubeng numpak mobil rencang kalian yang akan matur kalian beliau Pak Jokowi ini ada mobil pripun ini luya ya madang luya kok ngomong akhirnya pun diampir kita rumah makan supire rencang-rencang beliau beliau mau tengok-tengok buat tentu mau dahar tajang kulah matur Pak Wali mau dahar ini seneng gus subhanallah orang katut orang terpengaruh dan mempertahankan puasanya ini menunjukkan Islam pun panjengan pun luar biasa ini Islam pun Islam jaman saat ini kita kita diarah ini mantap bahwa beliau adalah Islam Islam bukan pencitraan sholat pun digawe-gawe saat ini yang sebelah ini salatnya waku 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 ya terus panjengani pun Pak Jokowi ini mawi sarung pantes nyeneng ke mawi kupluk ya ketok pantes nganggu serban malah pantes luah biasa panjengani pun kalau panjengani pun datang wali kota solo dilalah kulau menikau pas ketua WCNO solo semponten ngepasi panjengani pun nimbali kulau gus ada kelemahan apa NO solo kulau matur pak wali selama NO ada di solo itu belum pernah ada ranting solo belum ada kulau nyewon pak wali mugi-mugi panjengan dada saken solo menikau enten rantingi pun 51 kelurahan beliau langsung kulau ngepasi kalau solo ranting tidak terbentuk dalam waktu satu bulan menikau beliau melantik 51 ranting solo maka ke NO beliau juga tidak dilakukan beliau dalam rangka mujahadah dalam rangka pelkada pertama rumah beliau itu digunakan untuk istihosah dan mujahadah dan dipimpin langsung oleh almarhum al mahpurlah simbah jayaji abdurrahim gandean mustashar solo selama berminggu maka beliau itu punya punya idola abdur itu tiga tiga abdur idolanya beliau satu abdurrahman wahid nomor dua abdurrahman hudori nomor tiga abdurrahim tiga abdur ini yang mengantarkan jiwa beliau kepada ke NO nya ini tiga abdur ini ya sekarang sudah balau sudah wafat semua tinggal abdul abdul karim ini baru tinggal satu ini jadi jadi tentang keeslamannya setelah beliau menjadi wali kota KNO nya sangat sangat dilihatkan oleh hayalak rame satu saya punya komunitas jamaah maulid yang namanya jamuro beliau langsung mengatakan jamuro harus masuk di intansi intansi beliau langsung ngunduh atau ngundang jamuro di rumah dinas beliau di saat itu beliau membagikan stiker 5000 tulisannya stiker itu apa mas saya dengan salawat kita bahagia dunia akhirat itu yang nomor dua di Solo itu ada lokalisasi besar namanya silir sudah pernah kesana sampo nate tindak meriko silir ini tempat lokalisasi top mungkin terbesar di Jawa Tengah beliau langsung mengintruksikan silir harus diganti dipindah atau digusur sehingga silir yang tempat untuk lokalisasi dijadikan oleh beliau menjadi islamic center sampai sekarang itu yang nomor akhirnya habib sheikh habib sheikh ahbab mustafanya beliau menjadikan silir itu dijadikan satu kata-kata yang sangat menggelitik silir berdikir sampai sekarang tiap tahun yang dulunya itu tempat pelacuran sekarang untuk islamic center kalau ada pertanyaan islamnya diragukan justru yang diragukan itu adalah orang-orang yang tidak bisa berwudu kalau KNO-nya Pak Jokowi ini diragukan yang perlu diragukan adalah orang-orang ngelumpati kuburan itu NO-nya apa dilihat dari haliyah kehidupan sehari-harianya Pak Jokowi sungguh luar biasa beliau saya ditanya terus Pak Jokowi itu bisa ngaji bisa bisa ngaji ini juga dibandingkan orang-orang mau kalau dibanding dengan pesantri-santri yang mana ya juga jauh fatihah beliau apal ayat kursi beliau hafal surat ikhlas apal al-muawidzata ini apal bakoroh limang ayat apal itu beliau betul saya sewaktu beliau menyalonkan presiden yang pertama nomor berapa beliau nomor urutnya berapa dua yang pilpres dulu dua kan dua itu mau ambilan nomor mau mengambil nomor itu beliau ngebel saya kursi tolong ya doakan saya dapat nomor satu saya jawab injih maos yahayuyakoyum apal yahayuyakoyum dibaca berapa kursi sebelas kali di saat mau mengambil pakai wudhu jangan batal wudhunya terus baca yahayuyakoyum sebelas kali yah gus setelah dapat nomor dua ngebel saya gus kursi tak lakoni kok itu nomor loro jawaban saya apa salahnya mau ngebel orang soan beliau mulai itu yah gus insyaallah nanti kalau saya jadi presiden saya akan selalu soan pada para kiai-kiai maka hobinya beliau setiap di kota beliau kunjungi pasti seakan-akan masuk ke pondok-pondok pesantren hanya untuk salaman kepada para kiai ini luar biasa jadi beliau ini tentang ke-NUA nya tentang ahlus sunnah wal jamaahnya tentang sholatnya tentang ngajinya ini kesaksian saya tidak diragukan oleh karena itu saya tidak akan ber panjang-panjang saya akan ringkas saja nanti pak kiai asep eh apa namanya tentang keluarganya beliau adalah orang yang sangat-sangat berbakti kepada kedua orang tuanya dia dengan ibunya luar biasa selalu menghormati selalu menjunjung tinggi ya selalu takzim kepada ibunda yang namanya ibu hajah sujiatmi notomi harjo dimana beliau sampai sekarang anggeni pun dorong datang putra ni pun anggeni pun anggeni pun mengestoni anggeni pun ikhtiar dengan sholat tahajud dengan bacaan fatihah dengan puasa senen kemis luar biasa sehingga ibu hajah sujiatmi notomi harjo sebagai ibundanya pak jokowi selalu mendorong dan begitu juga pak jokowi setiap ke solo pasti yang pertama kunjungi adalah beliau ibunda ibu hajah sujiatmi notomi harjo oleh karena itu dengan deklarasi ini mudah-mudahan temanggung nanti bisa membantu suara untuk pak jokowi pak kiai makrof dengan nilai 75% atau 80% oleh karena itu kata-kata saya siang ini saya singkat hanya empat kata tolong didengarkan tolong didengungkan setiap saat empat kata ini ini adalah empat yang sangat luar biasa menangkan jokowi kalahkan Prabowo Sandi menangkan jokowi kalahkan Prabowo Sandi insyaallah kalau semacam itu nanti kita akan mendapat penangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala pak jokowi dan pak kiai makrof amin kekuatan oleh Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala terakhir siapa mau kaosnya pak jokowi siapa mau kaosnya pak jokowi nyewon ngapun ten lungsuran kulab burun 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 terakhir Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.